Kematian seseorang yang sangat dekat dengan kita, tentunya memang sangat memukul dan mempengaruhi kesehatan mental kita. Namun sebagai atlet profesional, tuntutan untuk bekerja dan bermain bagus serta maksimal dalam setiap game memang tak bisa terhindarkan. Ada yang mungkin memilih untuk rehat selama beberapa hari dan pertandingan, namun ada beberapa yang memilih untuk tetap bertanding meskipun baru saja ditinggal oleh orang yang sangat disayangi. Dan fantastisnya, malah melandang di pertandingan tersebut. Kami akan membahas pemain yang meledak setelah kematian orang yang disayanginya. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya! Semoga ulasan berikut ini. Aisyah Thomas Sabtu pagi, sehari sebelum pertandingan game pertama playoff antara Boston Celtics melawan Chicago Bulls pada tanggal 17 April 2017, Aisyah Thomas mendengar kabar bahwa adik perempuannya, yaitu Chyna Thomas, meninggal dalam kecelakaan tunggal dalam mobil setelah menabrak sebuah barrier. di jalan raya. Thomas menerima kabar tersebut sabtu siang setelah latihan dengan Boston Celtics. Awalnya sebelum pertandingan, ia tidak yakin akan bermain atau tidak. Terlihat di sebuah kamera pregame TNT yang memperlihatkan Avery Bradley, rekan setimnya saat itu di Boston Celtics, yang berusaha untuk menenangkannya. Pelatih Celtics yaitu Brad Stevens sudah memberikan keputusan sepenuhnya kepada Aisyah Thomas. Bila ia ingin bermain, maka ia boleh bermain. Namun bila tidak, itu tetaplah yang terbaik untuknya. Namun, Aisyah Thomas akhirnya memutuskan untuk bermain. Sebelum game dimulai, terlihat ia menengadah ke atas. Dan di sepatunya, juga terdapat beberapa tulisan seperti Chyna, Rip Lillesis, dan kata I Love You. Aisyah Thomas tumbuh besar bersama adiknya di Tacoma, negara bagian Washington. Sebelum introduksi pemain dimulai, Celtics juga menggelar momen of silence untuk memperingati adik Aisyah Thomas. Namun permainannya di hari itu menjadi contoh bagi banyak orang. Di kuartal pertama saja, Thomas langsung ngegas dengan mencetak 13 poin di kuartal pertama. Thomas finish dengan perolehan total 33 poin, 6 asis, dan 5 rebound dalam bermain 38 menit. Meskipun saat itu Celtics kalah akibat Bulls yang dipimpin Jimmy Butler, yang menggila dengan 30 poin. Namun tetap saja, Aisyah Thomas pun tetap meledak selama playoff dengan rata-rata 23 poin per game dalam seri melawan Bulls. Lalu saat seri melawan Wizards, Thomas mencetak 53 poin di hari ulang tahun adiknya, Sainan Thomas, dan rata-rata 27 poin per game dalam seri melawan Wizards. Aisyah Thomas memberi contoh bagi kita, bahwa sebesar apapun masalah yang kita hadapi, hidup harus tetap berjalan dan harus tetap maksimal setiap saat. John Wall 8 Desember 2014 merupakan salah satu game paling tidak terlupakan dalam karir John Wall. Bulan Maret 2014, John Wall bertemu dengan gadis kecil berusia 6 tahun yang didiagnosa memiliki penyakit kanker dan sedang berperang melawan penyakit tersebut. Gadis tersebut bernama Maya. Sejak bulan Maret, John Wall dan Maya menjadi teman baik. Maya pun bercerita mengenai keinginannya untuk bertemu dengan Nicky Minats kepada John Wall. Ia pun juga ingin memiliki wig warna pink, mirip seperti rambut Nicky Minats. Dan dengan sangat baiknya, John Wall mengambulkan permintaan Maya tersebut. John Wall memulai sebuah kampanye sosial media untuk membantu Maya bertemu dengan Nicky Minats. John Wall pun juga sering menulis namanya di sepatunya. Mereka sering berkomunikasi via FaceTime. Dan akhirnya, permintaan Maya pun terkabul. Terlihat di foto bahwa Maya akhirnya bertemu dengan Nicky Minats dengan memakai wig warna pink. Namun pada 8 Desember 2014, Maya meninggal setelah tidak berhasil berperang melawan penyakit ganas dalam dirinya. Saat 8 Desember pertandingan antara Wizards melawan Celtics, sebelum pertandingan dimulai, ada momen of silence untuk memperingati kematian Maya. Dan di pertandingan tersebut, John Wall meledak. John Wall finish dengan 26 poin, di mana 10 di antaranya dicetak di babak overtime kedua, karir haik 17 asis, dan 7 rebounds, serta berhasil membawa Wizards menang atas Celtics setelah 2 kali overtime, dengan skor 133-132. Saat di interview setelah game, terlihat jelas bahwa John Wall benar-benar tidak bisa menyembunyikan perasaannya, dan menangis. John Wall pun juga berkata bahwa ia menerima kabar tersebut saat tengah hari, dan ia berkata bahwa seharusnya Maya bisa datang menonton Wall bermain sekitar seminggu yang lalu melawan Lakers. Namun keadaan Maya bertambah buruk dan akhirnya tidak bisa datang. Dan tentu saja, John Wall mendedikasikan penuh pertandingan melawan Celtics ini untuk mendiam Maya. Chris Paul 15 November 2002 Tepat saat masih SMA, Chris Paul sempat kehilangan kakeknya yang sangat ia sayangi. Kakeknya meninggal diduga karena ia dibunuh oleh 5 orang pemuda, yang hanya berniat untuk mencuri dompet dari kakek Chris Paul. Diketahui memang kakek dari Chris Paul memang orang yang sangat kaya, dimana ia mempunyai sebuah pomensin. Saking sayangnya dengan Chris Paul, kakeknya sering menutup pomensin tersebut lebih cepat. Demi menonton Chris Paul bermain basket saat SMA. Kejadian ini terjadi tepat satu hari setelah Chris Paul menerima beasiswa penuh ke Wake Forest University. Beberapa hari kemudian, saat pertandingan di mana ia masih membela sekolah SMA-nya, yaitu West Forsyth, ia sempat ragu untuk bermain. Namun bibinya, menyarankan Chris Paul untuk mencetak 61 poin, demi kakeknya tersebut. Dan gilanya, hal tersebut benar-benar terjadi, dimana pada tanggal 20 November, di kuartal kedua sendiri, Chris Paul mencetak 24 poin, dan alhasil, Chris Paul benar-benar mencetak 61 poin setelah pertanding. Ia mencetak N1 saat ia sudah mencetak 59 poin, dan tersisa 2 menit water keempat, dan dengan sengaja membuat vitro-nya airball dan langsung meminta substitution keluar. Ibu Chris Paul pun yang menonton pertandingan tersebut sangat bangga dan mulai menangis. Setelah ia disub keluar, ia langsung menuju ayahnya dan memeluknya. Pertandingan ini pun tentunya ia didedikasikan untuk meniang kakeknya. Dan pertandingan ini juga mendapat perhatian dari negara United States. Sejak hal ini, draft prospek dari Chris Paul pun langsung menaik tajam. Jalen Brown Kisah ini sangat mengenaskan. Saat SMA, Jalen Brown pernah berpindah sekolah ke Wheeler High School di Marietta, Georgia. Sebagai anak yang baru saja masuk, tentu ia tidak memiliki teman sama sekali. Jalen pun saat jam istirahat, selalu makan sendirian selama 3 atau 4 hari berturut-turut. Jalen pun yang merupakan seorang introvert, saat itu merasakan bahwa ia tidak apa-apa bila memang harus tidak punya teman. Saat sebelum masuk, Jalen sempat bermain di tim basket SMA-nya. Dan ia pun mengambil peran inti dari seorang pemain lain, yaitu Trevin Stee, yang sebelumnya masuk dalam jajaran inti tim SMA-nya. Namun Trevin tidak pernah dendam terhadap hal tersebut. Mengetahui Jalen yang selalu duduk sendirian saat makan, Trevin tiba-tiba mendatangi dan menanyai Jalen dengan siapa ia duduk saat istirahat. Lalu karena Jalen tidak duduk dengan siapa-siapa, akhirnya Trevin pun dengan baik hati mengajaknya untuk duduk makan bersama setiap istirahat. Dan sejak itu, mereka berdua menjadi teman baik. 14 Oktober 2017, Trevin Stee pun yang mempunyai channel YouTube yang subscriber-nya terbilang banyak, dengan 10.000 subscriber, sempat memposting videonya bermain one-on-one dengan teman baiknya yaitu Jalen Brown, yang sekarang video tersebut mendapat sekitar 1,1 juta views. Namun sayangnya, pada tanggal 16 November 2019, Trevin Stee dengan mengejutkan melakukan bunuh diri. Spontan Jalen pun sangat tertekan terhadap hal tersebut. Dengan keadaan hati yang sangat tertekan dan hampir tidak bisa bermain, Jalen tetap memutuskan untuk bermain melawan Golden State Warriors. Sehari setelah kematian sahabatnya tersebut, Jalen pun tetap memutuskan untuk bermain melawan Golden State Warriors sehari setelah kematian sahabatnya tersebut. Dan dengan mengejutkan, Jalen Brown yang masih seorang rookie, setak merupakan penghormatan bagi temannya, Trevin Stee, yang meninggal saat usia 22 tahun. Setelah pertandingan tersebut, Jalen membuat sebuah tweet yang berisi foto mereka berdua yang viral di video YouTube tersebut. Dan dengan caption, That one was for you, bro. Hashtag RIP. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.